Mantan Wakapolri bela anak buah Ferdi Sambo, tak ada pelanggaran profesi masuk pidana. Mantan Wakapolri Komjenpol, Purnawirawan, Oe Groseno membela anak buah Ferdi Sambo dalam kasus Obstruction of Justice atau Perintangan Pendikan. Oe Groseno dihadirkan sebagai saksi meringankan oleh tim penasihat hukum terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, Jumat, 20 Januari 2023, kemarin. Menurutnya, dalam kasus pelanggaran profesi tak seharusnya dibawa kerana pidana. Di seluruh dunia pun tidak ada pelanggaran profesi masuk ke pidana itu nggak ada, kata Oe Groseno setelah persidangan, dikutip dari YouTube Kompas TV Minggu, 22 Januari 2023. Menurut Oe Groseno, Hendra dan kawan-kawan cukup dikenakan hukuman etik profesi. Ia dilaksanakan kode etik, kode etik bisa dianggap tidak layak kemudian di PT DH tidak masalah, itu prosesnya, tuturnya. Mantan Kadif Propam itu mengatakan, kasus yang menimpa Hendra dan kawan-kawan bisa dimungkinkan karena kesalahan yang tidak sengaja. Seorang polisi, kata Oe Groseno, bisa saja melakukan kesalahan yang tidak sengaja atau lalai dalam melakukan olah TKP. Sehingga kesalahan demikian menurutnya tak bisa langsung dikategorikan sebagai obstruction of justice. Kenapa? Karena kalau dikaitkan dengan obstruction of justice tugas Polri berkaitan dengan TKP. Sehingga kemungkinan polisi lalai atau tidak tahu atau nggak sengaja, itu jangan langsung obstruction of justice. Sebelumnya di persidangan, Oe Groseno tak menyangka mantan anak buahnya, Hendra Kurniawan terlibat kasus perintangan penyidikan. Dari 2009 dan 2010 Bapak menjabat sebagai Kadif Propam sampai saat ini. Terakhir jabatannya terdakwa sebagai Karopaminal dan tidak pernah pindah-pindah lagi. Itu menurut pengalaman saksi ada tidak polisi seperti itu? Tanya penasihat hukum. Saya tidak pernah lihat seperti itu, biasanya orang sudah di Propam itu jangan lama-lama. Karopaminal zaman dulu kan hanya pengamanan saja. Waktu saya jadi mayor tahun 90-an kalau lihat Pak Minal pasti mau mengawasi saya. Jadi memang ditakuti dan disegani, jawab Oe Groseno. Menurutnya, Hendra Kurniawan dinilai mencintai Propam. Begitu mendengar peristiwa ini, Hendra itu mencintai Propam, jelasnya. Hendra Kurniawan disebut sosok berintegritas tinggi. Oe Groseno juga mengungkapkan, Hendra Kurniawan adalah sosok yang berintegritas tinggi. Saat Pak Hendra dinas dengan Bapak bagaimana kinerjanya, tanya penasihat hukum. Menurut saya sangat luar biasa, karena saya lihat bahasa Inggrisnya juga bagus. Saya bisa bahasa Inggris, tidak sebagus Hendra. Selama sama saya, mohon maaf, integritasnya tinggi, jawab Oe Groseno. Terkait dengan etos kerja bagaimana dengan pengalaman saksi manut-manut saja. Siap laksanakan, bagaimana seperti apa, tanya penasihat hukum. Kemudian penasihat hukum menanyakan terkait pin emas yang dimiliki Hendra. Pak Hendra dapat tiga pin emas, apa yang suadara ketahui dengan pin emas, tanya penasihat hukum. Mungkin penghargaan untuk anggota-anggota yang punya prestasi yang luar biasa hingga mendapatkan pin emas itu, jawab Oe Groseno. Terima kasih telah menonton!